28 Desember 2014, pesawat AirAsia QZ8501 lepas landas dari Bandara Juanda, Sidoarja, Jawa Timur, pukul 5 lewat 36 menit menuju Singapura. Di perjalanan, pilot sempat meminta menambah ketinggian, namun saat petugas pengawas menjawab, pilot tidak merespon. 45 menit setelah lepas landas, QZ8501 dinyatakan hilang. Hilangnya pesawat QZ8501 membuat keluarga penumpang was-was. Berhari-hari, mereka menanti kepastian nasib anggota keluarganya. Di hari ketiga, pencarian tim SAR di sekitar perairan Selat Karimata, Kalimantan Tengah membuahkan hasil. Serpihan pesawat dan jenazah penumpang mulai ditemukan. Posko pencarian pun dibuka di lanut Iskandar, Pangkalan Bun. Sembulan pasca kecelakaan, tim SAR gabungan berhasil menemukan 70 jenazah dari total 162 korban. Ekor pesawat dan kotak hitam juga telah dievakuasi. Tim Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT pun tengah menyelidiki penyebab jatuhnya pesawat QZ8501. Selasa kemarin, tim SAR dari TNI Angkatan Laut memutuskan menghentikan sementara pencarian korban. Keputusan ini pun dimaklumi keluarga korban. Namun, mereka tetap berharap pencarian kembali dilanjutkan agar jasad keluarga mereka ditemukan. Saya yakin pemerintah Indonesia juga punya pertimbangan yang baik. Karena bagaimanapun, kami mengucapkan banyak terima kasih pada tim Basarnas dan seluruh krunya TNI Angkatan Laut dan sebagainya. Mereka telah berusaha keras. Soal istirahatnya pemerintahan, mereka punya analisa sendiri. Kami maunya yang terbaik buat semuanya. Rabu pagi, Basarnas akhirnya memutuskan melanjutkan mencari korban Air Asia QZ8501. Pencarian rencananya dimulai Sabtu besok selama tujuh hari tanpa melibatkan TNI. Fokus operasi untuk menemukan 92 jenazah yang belum ditemukan. Penarikan unsur TNI dari mission area itu tidak ada kaitannya dengan penghentian operasi pencarian. Dan sepanjang saya selaku search and rescue coordinator, berdasarkan amanah undang-undang, belum menyatakan ditutup, maka operasi pencarian tetap berlanjut. Basarnas akan mengerahkan 25 penyelamnya, 20 penyelam dari SKK Migas, serta 15 penyelam lokal setempat. Hingga Rabu sore, 15 dari 70 jenazah korban pesawat QZ8501 masih berada di Rumah Sakit Bayangkara, Polda, Jatim. Identifikasi terhambat karena kondisi jenazah. Berbagai metode pun dijalankan untuk mencocokkan identitas korban. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!